Salam sejahtera dan salam SJS towards excellence. Kita sedia maklum bahwa RMT dikelola oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak daripada tahun 1979 lagi. Rancangan Makanan Tambahan ini adalah untuk murid sekolah rendah serta golongan yang berpendapatan rendah. Program RMT ini membantu dan memperbaiki keadaan kesehatan dan amalan permakanan kepada murid-murid yang terlibat. Ia juga merupakan usaha membantu murid meningkatkan kehadiran ke sekolah dan akademik. Usaha murni oleh pihak KPM sangat kami hargai selaras dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan dan ditambah baik dari masa ke semasa. Sekian dan terima kasih. RMT.ka Salam sejahtera, salam SJS towards excellence. Ini adalah kaunter RMT SK St. Joseph Papar. Murid RMT SK St. Joseph Papar adalah seramai 52 orang, tahap 1 39 orang, di mana murid muslim seramai 19 orang, non-muslim seramai 20 orang. Bagi tahap 2, murid RMT adalah seramai 36 orang, murid muslim 19 orang, dan non-muslim 17 orang. Terdapat 20 menu RMT daripada KPM dan sekolah telah memilih 10 menu yang sesuai mengikut minggu yang berbeza. Dan pada hari ini, menu adalah nasi goreng Cina, air coklat, dan buah apple. Sekian RMT Poinka. Laporan kawangan bagi program rancangan makanan tambahan, iaitu RMT 2022, bayaran kepada pembekal adalah sebanyak RM19,122 sahaja, bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam SJS Stuart Excellence. Ini adalah bilik pengurusan RMT. Dalam bilik inilah, penyediaan makanan RMT disediakan sebelum diakihkan kepada murid RMT. Segala info berkaitan RMT dan kesihatan murid RMT juga disediakan di dalam 6 fail yang berasingan dan 3 fail susu RMT. Ruang pameran kemenjadian murid RMT juga dipamerkan di bilik ini. Di sini juga ada disediakan punch card RMT tahap 1 dan juga punch card RMT tahap 2. Setiap murid perlu mengambil punch card kehadiran masing-masing sebelum mengambil makanan. Murid akan meletakkan punch card tersebut ke dalam bakul yang disediakan. Ini bertujuan untuk mengenal pasti kehadiran murid pada hari ini. Kita masukkan buku dalam bakul, kita akan berehat sebentar lagi. Salam sejahtera, salam SJS Stuart Excellence. Terdapat beberapa adab makan yang menjadi amalan baik murid-murid SK St. Joseph. Amalan baik murid-murid RMT SK St. Joseph adalah yang pertama, beratur pada lorong RMT untuk mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Yang kedua, mereka akan beratur untuk mengambil makanan di kaunter RMT. Yang ketiga, mereka akan membaca doa bersama sebelum dan juga selepas mereka makan. Yang keempat, mereka akan beratur dan membuang sisa makanan di tempat yang telah disediakan. Yang kelima, mereka akan menyusun semula bekas makanan, cawan dan sudu ke dalam troli. Dan akhir sekali, murid yang bertugas akan mengelap meja mengikut jadual. Sekian dan terima kasih RMT Poing Ka. Sisi goreng, minuman coklat, buah, apple. Seperti ini, bagaimana makanan hari ini? Sedap? Siti, bagaimana pula kuantiti dia? Mencukupi kita atau tidak? Cukup. Siti, bagaimana pula kuantiti dia? 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 Terima kasih.